Bu, ini kan bagus nih tempat-tempat ini. Saya boleh ngambil foto enggak, Bu? Enggak boleh, Pak. Di sini, iya. Kalau dalam, enggak boleh. Ada? Ada larangannya, Pak. Ada enggak apa namanya kisah? Kalau orang moto di dalam bagaimana gitu? Atau begitu dipoto langsung jadi emas? Cuman gitu aja. Saya emang enggak tahu apa-apa. Pokoknya begitu aja. Kalau ada orang moto bawa HP, enggak boleh. Gitu aja udah. Kata menikah sama mahaji, sama mahaji. Udah begitu aja. Jadi ada larangan gitu. Kali ada, kalau dipoto langsung enggak. Kalau tamu-tamu, jangan-jangan moto gitu. Takutnya enggak ada apa-apa gitu kan. Bentar kita yang salah-salahin gitu, Pak. Sejarah Kramaci Jengkol ini tempat transitnya Wali Songo. Ya, khususnya Sunan Mungjati waktu penyebaran agama Islam dari Cirebon ke Bekasi, lalu tujuan ke Banten. Di sini ada cerita dari mulut ke mulut. Ada bahwa tidak boleh foto-foto di lokasi. Kenapa? Karena ada akan ada dampak negatifnya. Pernah kejadian salah satu orang sanggerang, pernah dia curi-curi foto di dalam. Ya, beberapa hari kemudian, meninggal. Kebangatan banget, Pini. Kita mau jadi juara di mana-mana, dihargain orang. Di rumah mau dikasih jengkol lagi, jengkol lagi. Mentang-mentang laki yang enggak usaha lagi PPKM. Kebangatan banget, Pini. Makan yang enggak disediain air, itu cuma kopi doang. Bangetan banget. Eh, Dara, makan-makan-makan-makan-makan-makan-makan. Pake kaget. Enak banget. Makan mau jengkol sini, Dara. Makan mau jengkol. Pake kaget. Ngomong-ngomong masalah jengkol ya, kita punya pandun, ketua. Pandun apa itu? Pandun ya, kasih. Nih, ketua. Yang seger. Ke pasar, beli tongkol. Cakep. Dibayarin sama Bang Sucung. Paling enak makan sama jengkol, ditemenin gabus pucung. Coba Bang Malik, layenin. Ngomong-ngomong gabus pucung, Abang Mancung makannya sama sayur kok. Kalau emang pengen makan gabus pucung, dici jengkol. Nah, lo. Ada temen kita. Itu bagus tuh. Itu cijengkol ketua. Cijengkol ketua. Dengan masalah cijengkol, katanya kita mau kesempatan dong. Kita udah janjian. Dengerin dulu saya dulu. Masalah cijengkol. Iya. Kayaknya dia pernah anu nih. Pernah ingat saya nih. Apa tuh? Dulu waktu pernah sama yang ono, pengen dapetin yang ono, katanya kesel ono. Oh, gatel, gatel, gatel. Orang-gatel jangan dibahas itu lah. Bukan, kalau makan mas jengkol, kalau saya ingat sama yang ono. Iya, ketua. Iya, matau nih kita tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bek. Maaf ini, tangan ke kotor ini. Tangan ke kotor, saya ingin begini baik. Kita gak bisa. Ini, apa ini? Jengkol makan sama jengkol. Udah sekarang Wini. Ini kan cijengkol. Kita sekarang ada acara ke keramat cijengkol. Ayo. Kita janjian udah. Udah janjian? Ini untuk konsumsi Jawara Channel. Oh, Jawara Channel. Dia lagi pada. Iya, dia lagi pada. Padahal makan sedang enak-enak ya, saya ini. Udah, bukosnya. Bukan di sana ya? Bukan di sana ya? Bukan di sana ya? Makan bareng-bareng ya? Tarus ini di kantong, di kantongin. Bukan di kantongin aja. Oke, sekarang kita sudah sampai di Kampung Cijengkol. Desa Cijengkol, kecamatan Setu. Kira-kira masih jauh gak? Nah, ini di samping kita. Ini, ini. Iya, tuh. Tepat, kan? Udah sampai, tuh. Ini tuh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abisu Herman Haramain dalam Jawara Channel. Kita alhamdulillah sekarang sudah sampai di keramat Cijengkol. Saat ini kita sudah berada di depan keramatnya. Ada apa di dalamnya nanti? Dan apa yang tersembunyi? Nanti kita tanyakan langsung dengan ahli waris atau juru kunci yang ada di keramat Cijengkol ini. Assalamualaikum wajib. Waalaikumsalam, Pak. Ayo. Iya. Lagi bersih-bersih gak? Iya, Pak, ya. Ayo. Ini, perkenalkan, saya Abisu Herman Haramain dalam tim dakwah di Kampung Jawara. Ingin bersyaraturahim, ingin mengetahui bagaimana apa namanya, mas hurnya keramat Cijengkol ini di luaran sana. Iya, ya, Pak. Jadi, ini untuk konsumsi bagaimana nanti Jawara Channel dan pemirsa yang menyaksikan ini bisa mengetahui apa sebenarnya yang ada di Cijengkol ini. Keramat Cijengkol ini sudah mas hur ya, dimana-mana. Buat bilangan khusus ini kabupaten yang berkasi. Ini kira-kira untuk konsumsi semuanya supaya nanti dari pemirsa ini bisa mengetahui bagaimana sejarah yang ada di tempat ini. Awalnya gimana, Bu Haji? Kira-kira. Awalnya dulu ada peninggalan di sini, Pak. Iya. Pertilasan di sini. Berlaku sama yang punya lokasi di sini. Jadi, orang pada datang, pada datang yang minta umpat, pada minta pengaris, minta segala macam selain lagi kebutuh itu. Alhamdulillah ya dikabul gitu, Pak. Banyak yang pada datangnya tamu-tamu pengunjungnya, deh. Jadi, yang namanya mulut ke mulut mungkin sekitar ini pada sampai jarak ke sini. Oh, gitu ya. Terus, apa namanya, dengar-dengar nih katanya di Cijengkol ini, apakah itu bentuknya pohon jengkol, ya kan? Apakah bentuknya ini seperti apa yang disepuhkan di tempat ini kita, karena kan, apa namanya, pemirsa juga pengen tahu nih, penasaran. pohon jengkol, sekitar ini pohon jengkol semua. Oh, pohon jengkol semua. Dulu, karena sekarang udah ini, ya udah pada ini, sama, yang namanya pohon gadog. Oh, pohon gadog. Itu. Yang dikenal sama masyarakat kemana-mana itu pohon kayu itu. Terus sampai ini di keramat Cijengkol ini, kan, sebutnya keramat Cijengkol ya. Terus kira-kira ada benda apa sih yang dikeramatkan gitu. Ya, di sini sih dulu katanya si Patilasan, Pak. Oh, Patilasan. Patilasan apa, Pak Baji? Apa tuh, dari Gunung Jati. Oh, Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Nah, dia berkunjung di sini, mungkin dia, kalau ibaratnya papa media, udah cocok di sini, di lokasi ini. Jadi dia meninggalkan patok sama tapak kuda. Patoknya. Sampai sekarang masih ada patoknya, Pak Baji? Ada di dalam. Termasuk tapak kudanya. Iya. Tapak kudanya. Terus kebanyakan masyarakat yang ada, yang hadirnya, mulai ini terkenal dari Cijengkol ini, bagaimana sih, Pak Baji? Mulai sampai orang pada datang gitu. Ya, mungkin orang yang pada jarah udah mulut-mulut-mulut. Alhamdulillah, ya mungkin pada sukses berhasil. Iya. Jadi, udah kemana aja, jadi udah pada sampai ke sini, Pak. Dari mana aja. Apakah ada ritual khusus, apa bacaan-bacaan khusus yang disampaikan kepada jamaah yang hadir kemari, ada bacaan khusus? Untuk bentuknya seperti apa, Pak Baji Tahle? Ya, misalnya tawasulan, tawasulan, puasa gitu. Oh, bebas? Yang datang kemari itu enggak harus jikiran dari sini gitu? Ya, bebas. Kalau memang puasa itu ya, kalau ini ya puasa. Di sini tempatnya, ada tempatnya, Bu Haji ya. Oke, pemirsa Jawara Channel, ternyata di keramat Cijengkol ini ada peninggalan awliya Allah, yaitu dari tapak kudanya dan tempat mengikat kudanya daripada tanjeng sunan Gunung Jati. Nah, di sini, Bu Haji ini udah berapa tahun menjadi guru kunci di sini? Udah 36. 36. Bu Haji itu apa namanya dari yang sedalunya udah-udah yang keberapa? Yang ketujuh. Ketujuh, Ketujuh. Kira-kira yang ke-6nya ingat enggak siapa? Yang ke-6nya, karena kalau dari ke-6nya ini mah, Ibu Haja Sitiwarna. Sitiwarna. Keturunan dari yang tuanya? Mertua Rembang. Oh, Mertua Rembang. Ternyata Mertua Rembang inilah yang mewariskan kepada anaknya, anak dan cucunya sampai kepada Bu Haji. Terus orang yang datang ke tempat ini Bu Haji, kira-kira kira-kira apa aja sih yang ditanyain ke Bu Haji? Ya, makasih tanyainya begini, saya masing-masing banyak yang ditanyakan kebutuh dia yang meniap dia apa itu. Cuman berjukan banyak juga bertanya apa boleh saya puasa di sini, Bu? Boleh. Nah, Bu Haji ini kan kedatangan tamu nih. Ketika kedatangan tamu mereka ini minta kepada ditawasulkan sama Bu Haji itu diarahkan ke Allah SWT kan ya Bu ya? Jadi, pemirsa Jawara Channel dimanapun berada jangan beranggapan negatif tentang satu situs keramat apalagi keramat si jengkol. Tidak ada dari keturunan dan juga tidak ada dari sebutnya juru kunci atau kuncennya yang mengarahkan untuk meminta pada keramat. Tetapi, karena di sini ada tepaknya wali-walinya Allah maka bertawasulah kepada kanjeng sunan Gunung Jati untuk disampaikan daripada hajatnya kepada Allah SWT. Seperti itu, Bu Haji ya? Iya, Pak. Ini dari pejabat-pejabat ada yang kemarin, Bu Haji? Banyak, Pak. Banyak ya? Pejabat-pejabat negara gitu? Iya, Pak. Emang benar-benar begini, Bu Haji? Jadi, yang sangat menarik juga dari si jengkol ini orang kalau datang kemari bawaannya pengen janji terus pengen janji dan pengennya membawa sesuatu dan pengen memberikan sesuatu nyatanya tidak ada. Orang yang mau ceritanya yang mau bawa kambing ke sini misalkan kalau Najar dia itu Najar apabila saya di Jabah di Kabul mungkin nanti saya bawa kambing gitu, Pak. Nah, dia mungkin udah berhasil sukses dia bawa kambing misalkan ada cerita juga orang mau bawa kambing harga belian sejuta dah? Satu juta. Iya. Mungkin di jalan mungkin itu ada godaan kali ya. Oh, godaan. Iya. Ditawar dia misalkan tak satu juta setengah iya. Kan mungkin ada untungnya ya, ada untungnya hilap mungkin di jualan itu yang mentah jadi ini. Terus, orang yang jual kambing itu tadi dari beli satu juta ditawar satu juta setengah terus dijual ada nggak efek negatif yang diterima? Ya, itu ada efeknya, Pak. Seperti tahu dia mungkin tahu dagangnya juga mendekat merasot dia kurang sehat nah, itu dia juga suka banyakkan merasa mungkin datang lagi ke sini minta maaf. Iya. Kenapa? Padahal itu kesalahan dari dia. Iya. Setelah tadi kita bincang-bincang dengan Ibu Haja Nisa tentang bagaimana sejarah awal sampai dengan ramainya para penjara untuk datang ke tempat ini banyak sekali cerita-cerita yang tentunya membuat nyali ini bergetar ya kan membuat jantung ini denyutan karena apa? Karena di dalam ini ada satu tujuan yang tidak selurusnya atau tidak fokus kepada tujuan melenceng kemana-mana. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah menjadi tujuan tempat kita menyembah dan tempat kita meminta satu yang fokusnya itu luruskan niat untuk minta jalan yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha atasumma illa rihusuan merrabbi ruhina kihaji nawawi al-marjuki kihaji nur ali kihaji postami al-bantani kihaji jamhari kihaji jukaril habib muhammad bin muhtar bin al-soyabil ijaja al-habib mustafa bin ahmad al-habs al-habib mundir al-musawa al-habib 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 waktullah bin hussein bin al-habib hussein bin abu bakar al-habib al-fatiha al-habib al-habib mina shaitan rujim bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alayhim gairil mawdubi alayhim waladdulin Amin La illa illallah wa akbar bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahussaman Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahussaman Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad La illaha illallah wa allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Kul a'udu birabbil falak min sharr ma falak wa min sharr ghasikin idawakad Wa min sharr nafatati filukad wa min sharr hasidin idasa